P.J. Gubernur Aceh diwakili Sekretaris Daerah Aceh Takwallah, mengungkapkan ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Aceh sudah memasuki kategori serius dan berbahaya. Sebab itu diperlukan tindakan intensif serta kepedulian bersama, guna menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Hal itu disampaikan Sekda saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Pengurus Pusat Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba atau Arti Pena kelima tahun 2022 di gedung AAC Dayan Daud, Universitas Siakwala pada Jumat 15 Juli 2022. Penggunaan narkoba di Aceh, ungkap Sekda Kian Marak, terbukti dari data yang dikeluarkan BNN Aceh saat ini menempati posisi ke-6 di Indonesia sebagai daerah darurat status narkoba. Dari data itu menunjukkan bahwa jumlah pemakaian narkoba dan peredaran barang haram itu sudah sangat masif dan dalam kategori yang membahayakan. Tako Allah menuturkan apabila narkoba sudah menyentuh generasi muda, maka generasi muda akan hancur. Tentunya hal itu akan menghambat pelaksanaan pembangunan di suatu daerah yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusianya yang lemah dan tidak akan terarah. Yang menerangkan penanganan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN adalah tanggung jawab semua pihak di lintas sektoral. Tidak hanya diserahkan kepada suatu institusi penegak hukum seperti polisi, BNN, dan aparatur penegak, namun seluruh elemen bangsa juga harus terlibat secara aktif, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Karena itu, kata tako Allah, seluruh pihak harus terus bergerak aktif, khususnya unsur perguruan tinggi agar dapat meningkatkan peran serta dan pengawasannya terhadap praktek penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, Sekda atas nama pemerintah Aceh mengapresiasi arti pena atas segala kontribusi dalam upaya memerangi narkoba selama ini. Ia berharap rekernas arti pena 2022 ini dapat melahirkan sejumlah rumusan penting untuk dijalankan bersama, sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat terus ditekan.